Selamat datang di channel kami, terima kasih telah mengeklik video kali ini di praktikum Kali ini pada perhatian kita akan mempraktikumkan terkait lagi Yakni praktikum ceramah Disini kita akan membahas Surat Muhammad ayat 31 Gimana artinya Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu Sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu Dan akan kami uji perihal kamu Perhatikan, kita akan bacakan tafsir tahlilinya Dengan ini tafsir tahlilinya Dengan adanya ketentuan perang dan kewajiban-kewajiban berat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menguji keimanan kaum muslimin Hingga diketahui siapa yang berjihad di jalannya dan siapa yang tidak Serta siapa yang sabar dan siapa yang tidak Dengan cobaan itu pula akan bertambah kuat iman orang yang sabar dan makin berkurang iman orang yang ragu-ragu Pada perhatikan disini saya mau menyampaikan dimana saya pernah mendengar ceramah dari radio persatuan Persatuan atau persatuan jadi di radio di daerah Jogja Beliau bercerita bahwa Atau beliau menyampaikan ceramahnya bahwa ini pernah kisah Dimana dulu ketika perang Perang Badar atau perang Perang Uhud Yang kalau gak salah perang Uhud karena Ketika beliau kanjeng Nabi SAW itu kan Sampai itu kan Sampai itu kan Naik ke bunung Uhud yaitu perang Uhud kalau gak salah Sampai itu pasukannya kalah Kalah jumlah ya dari Pasukan muslimin hanya 300 kalau gak salah Kemudian yang pasukan Non pasukan kafir Itu kan sampai Masukan kafir Disini sampai 3000 atau 1000 Ininya beribu-ribu lah Intinya banyak sekali Nah intinya ini Kalah jumlah ini Kaum-kaum muslimin kalah jumlah Dengan kaum kafir Kemudian saya sebut kafir gak salah Karena ini memang benar-benar kafir Oke karena mereka juga memerangi kaum muslimin itu bukan kafir Kafir apa yang memerangi muslimin Intinya ini kalah jumlah Sebelum kalah jumlah ini Sebenarnya kaum muslimin Sebenarnya belum Tidak hanya 300 akan Tapi Jumlahnya lebih dari itu Akan akan Karena apa Karena sampai menjadi 300 Karena apa Karena di perjalanan itu ada Yang Teragu-ragu atau Intinya kaum munafik itu Memberikan Siasatnya Memberikan Ininya Oke sebelumnya saya lupa Mohon maaf Terus Oke kita lanjut Jadi intinya Tadi sampai sampai ini Intinya kaum-kaum kafir sama kaum Ini Intinya di kaum barisan muslimin Ketika Di perjalanan itu ada yang memberikan ini Kaum munafik ya Kaum munafik itu ada yang Memberikan keraguan-raguan kepada kaum muslimin yang lain Istilah pendapatnya itu kan tidak Tidak diterima Oleh Nabi SAW Kaum munafik tadi Sehingga dia memberikan ini Istilahnya Mengasut Kaum muslimin yang lain Atau kaum-kaum Intinya Ini diuji Siapa yang muslimin Siapa yang munafik Jadi intinya Mereka yang munafik Atau kaum yang Mereka yang Istilahnya Yang Siapa yang sabar Dan siapa yang tidak Dan coba Siapa yang kuat imannya Siapa yang ragu-ragu Nah ini Jadi Ketahuan disini Siapa yang Yakin Yang sabar dengan imannya Siapa yang tidak Ini ketahuan Yang sabar Yang Yang yakin itu Mereka akan mengikuti Nabi SAW Perang Uhud Akan tapi ketika Yang tidak Yang tidak yakin Mereka akan kembali ke Madinah Kembali lagi Ini Ini Ketahuan disininya Ini merupakan Pengetahuan saya Ini Ayat ini merupakan Sebab dari Ini Kalau tidak salah Silahkan dikoreksi Tapi Intinya disini kita Kalau Kalau tafsirnya kita Menjelaskan bahwa Intinya Dengan cobaan itu Akan bertambah kuat iman Seorang yang sabar Yang makin berkurang Iman yang Ragu-ragu Intinya Karena Ketika kita Mau Menaik iman kita Kita akan diuji Kalau kita Berhasil Maka iman kita akan semakin kuat Tentu saja Ketika iman semakin kuat Maka ujian akan semakin besar juga Tapi Kalau kita gagal Maka iman kita akan Ragu-ragu Iman akan berkurang mungkin Jadi seperti itu Jadi itulah merupakan Ujian Ujian itu ada Kalau di ujian Islam Itu ada Kalau benar Aku berhasil Ada nilai positifnya Ada plusnya Kalau gagal Kalau salah Maka ada mainnya Ada kurangnya Berbeda dengan ujian Pilihan ganda Di N Atau yang sekarang kan ASPD Kalau salah Itu nilainya Hanya 0 Jadi tidak mendapatkan Nilainya 0 Jadi tidak mendapatkan Apa-apa Nah tapi Di Ujian hidup ini Jadi Ujian Keimanan Maka yang salah Yang kalah Mereka akan Pengurangan poin Seperti Intinya Kita akan Bukan Pengurangan poin Oke Intinya Untuk Motivasi kali ini Intinya Kalian Intinya Sabar Seperti yang kemarin Kita sampaikan Sabar 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 Intinya Sabar Sabar Video kali ini Semoga Perempak dan Menghibur Tentunya Semoga Memang Memang Kita Intinya Perhatikan harus Bersabar Karena memang Ujian Semuanya Pasti Akan datang Perhatikan Tidak hanya Perhatikan saja yang Diuji akan Tidak 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 Banyak Banyak Sekali Kesalahan Silahkan Komentar Dan Bertambah Silahkan Perhatikan Diskusi Di kolom Komentar Masuk Komentar Tapi Masalahnya Apakah Perhatikan Akan Mau Berkomentar Jika Memang Berkomentar Semoga Perhatikan Bisa Komentar Perhatikan Menjadikan Kami Akan Evaluasi Silahkan Pantau Terus Channel kami Channel Sinawin Tidak 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 Tidak